Intro Selamat pagi Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 9 Wita bersama saya Dupriawan Pemirsa art shop di desa Celuk Sukawati sudah 70% beralih fungsi menjadi pertokoan dan jenis usaha dagang lainnya Salah satu penyebabnya karena toko aksesoris tanpa label atau sering disebut art shop nyilem yang memberikan harga lebih murah Bendesa Adat Celuk Nyoman Landre mengatakan adanya art shop nyilem itu memang menjadi keluhan setiap pemilik art shop di desa Celuk sehingga faktor menjamurnya art shop nyilem menjadi salah satu art shop di desa Celuk semakin mati suri selain akibat pelemahan ekonomi secara global Bendesa yang juga pemilik salah satu art shop di Celuk ini mengungkapkan sebelumnya wisatawan sudah dipastikan masuk art shop Celuk setelah menonton pagelaran barong di Batu Bulan yang kemudian melanjutkan pelesiran ke daerah ubud dan obyek wisata lainnya sebelum kembali ke hotel namun sekarang setelah menonton pagelaran barong wisatawan berpencar dan sebagian besar diajak ke art shop tanpa label atau nyilem oleh pemandu wisata karena harga yang ditawarkan lebih murah Celuk sudah bukan menjadi satu tujuan yang paling utama setelah nanti barong pentas zaman dulu tuh ritmenya sudah jelas berak ke Celuk, kemas, ubud, artinya patung, lukisan, kemudian ya tur ke tempat wisata kemudian balik ke hotel tapi zamannya sekarang kan sudah lain tamu habis nonton barong itu sudah nyebar kita tidak tahu gitu loh ya mungkin kalau yang memang resmi bisa jadi dia datang juga ke sini tapi ya belum tentu juga belanja banyak juga teman mengeluh memang banyak tamu tapi enggak belanja tapi tempat-tempat yang menjadi shopping sekarang kita juga enggak tahu di dalam-dalam itu ya sudah banyak ya kalau orang bilang itu ya nyilem-nyilem toko yang nyilem itu ya ini gitu loh ditambahkannya akibat mati surinya art shop di desa Celuk yang mencapai 80% dan 70%-nya sudah beralih fungsi juga berdampak buruk pada pengrajin perak sebagian besar pengrajin perak beralih profesi menjadi tukang bangunan Jaya Kusuma, Bali TV nantikan seputar Bali terkini satu jam mendatang selamat pagi dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati